Pesan dari Standard & Poor's kepada investor, Amerika Serikat bukanlah lagi tempat paling aman untuk menanam modal. Standard & Poor's adalah salah satunya lembaga pemeringkat kredit yang menurunkan rating Amerika dari AAA menjadi AA+. Dua lembaga lainnya, Moody's dan Fitch Ratings, mempertahankan peringkat AAA Amerika setelah tercapanya kesepakatan mengenai plafon utang pekan lalu. S&P menyebut berlarut-larutnya pertikan politik di Washington seputar utang dan defisit menjadikan Amerika tidak lagi sestabil sebelumnya bagi investor. Pemerintahan Obama memrotes penurunan rating dan menyebut Standard & Poor's membuat kesalahan dalam kalkulasi mereka dengan menggelembungkan proyeksi defisit Amerika 2 triliun dolar lebih besar daripada estimasi sesungguhnya. Tapi S&P tidak bergeming dan kini pemerintah setempat hanya dapat menunggu reaksi dari para pelaku pasar di seluruh dunia terhadap saham-saham dan obligasi Amerika. Sebagian analis memperkirakan dampaknya tidak akan terlalu terasa. Analis juga memperkirakan penurunan peringkat ini akan membuat nilai mata uang dolar terus melemah dalam jangka menengah tapi belum jelas seperti apa trennya dalam jangka pendek. Untuk TV Wanade Astuti dan Alam Burhanan VOA